Sebelumnya Arief Hidayat enggan mengomentari soal desakan sejumlah kalangan agar ia mundur dari jabatannya terkait pelanggaran etik. Arief mengaku enggan berkomentar karena tidak ingin membuat kegaduhan. Arief Hidayat enggan berkomentar soal desakan sejumlah kalangan agar dirinya mundur dari jabatan terkait pelanggaran etika. Setidaknya 72 guru besar dan sivitas akademika universitas mendesaknya mundur karena banyak melakukan pelanggaran kode etik. Seperti tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN serta mengemukakan pendapat yang jarang disertai bukti hingga bertemu dengan komisi tiga tanpa undangan resmi. Kami persilahkan untuk merupakan diri untuk menemukan diri. Pak sudah banyak desakan untuk mundur NK? Oh itu kalau kalau komentar mas ditutup. Komentarnya apa? Saya nggak komentar apa-apa. Kenapa nggak mau Pak? Saya nggak mau Indonesia gaduh. Oke, oke. Itu pesannya ya. Baik, hati-hati Pak Arief.